Anda menyaksikan news update, pemerintah menerapkan 3 paket kebijakan untuk mengurangi kemacetan di tol Jakarta, Tanggerang. Kebijakan ganjil genap ditargetkan mengurangi kemacetan hingga 36%. 3 paket tersebut yakni pengaturan operasi angkutan barang, lajur khusus bus dan ganjil genap. BPTJ menyiapkan 14 bus tambahan premium untuk melayani masyarakat yang terdampak aturan ganjil genap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kebijakan ini bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Bekasi itu turunnya kira-kira 36%. Mungkin Tanggerang ini akan lebih besar karena kepadatannya lebih berat di Bekasi. Dan saya catat juga, okupansi bis yang sudah ada ini bagus. Nah, dengan kita menggunakan jalur khusus, pasti orang berpindah ke bis itu banyak. Nah, dengan banyaknya berpindah ini, pasti juga akan mengurangi banyak.